Taman Lawangkuari Sekadau, Kalimantan Barat, kini menjadi wisata baru bagi masyarakat. Taman yang terdapat air mancur berwarna-warni itu dibangun dengan indah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat membangun Taman Lawangkuari di Kabupaten Sekadau. Taman yang terletak di kota Sekadau itu kini ramai dikunjungi oleh masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, taman yang dilengkapi dengan air mancur berwarna-warni itu viral di media sosial. Dengan keindahan air mancur warna-warni tersebut, masyarakat atau pengunjung juga mengabadikan momen di taman tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau, Apeng Petrus, mengatakan, Saat ini belum ada serah terima yang dilakukan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat kepada pemerintah Kabupaten Sekadau. Ia mengatakan, bila proses serah terima sudah dilakukan, maka taman tersebut akan diresmikan. Apeng mengaku belakangan ini di Taman Lawangkuari Sekadau itu booming di masyarakat. Menurutnya, setiap malam banyak masyarakat yang mengunjungi taman tersebut. Pihaknya juga menghimbau masyarakat yang berkunjung agar senantiasa menjaga kebersihan dan keindahan Taman Lawangkuari. Ia meminta agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau telah menyiapkan tempat sampah di sekitar taman. Untuk itu, Apeng meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga keindahan dan kebersihan taman tersebut. Ia mengingatkan, agar sisa sampah dari makanan dan minuman yang dibawa oleh pengunjung dapat dibuang ke tempat sampah. Selain menjaga kebersihan dan keindahan taman, langkah ini juga sebagai upaya membantu kerja petugas kebersihan. Yang diberikan kepada saya, baik sebelumnya kami dari Nas Lingkung itu Kabupaten Sekadau, terkait pertama ini mengikut masyarakat taman di segi 3 Sekadau. Yang mana pada saat ini, taman di segi 3 yang ada di kendaraan Kabupaten Sekadau, saat ini sudah cukup menjadi bumi di tengah masyarakat kita. Yang mana kita melihat setiap malam, cukup banyak antusias masyarakat di sekitar taman di segi 3 tersebut. Yang kami dari Nas Lingkung itu menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Sekadau, khususnya yang berkunjung ke taman di segi 3, supaya mengelola sampah utama petugas tersebut, janganlah membuang sampah di segi 3 tersebut. Karena sampah tersebut sangat tidak enak di pandang mata dan juga dari sisi kesehatan pun juga tidak bagus. Kami di Nas Lingkung itu juga sudah menyiapkan tempat-tempat pembangunan sampah di sekitar taman tersebut yang ada di luar area. Harapan kami masyarakat yang berkunjung ke taman tersebut setelah makan, minum, tolong untuk sampah dan plastiknya itu bisa disimpan. Dari Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Yahya Iskandar, Jurnal TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!